Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden Dua kalimat ini sering diucapkan oleh para politisi teman-teman Karena memang beberapa politisi dan pejabat negara ini ada yang mewacanakan terkait itu Karena itu memang gaungnya cukup besar teman-teman Bahkan dalam temuan Luhut Binsar Panjatan kemarin Dia punya namanya Big Data Ada 110 juta rakyat yang mendukung penundaan pemilu Masa jabatan presiden diperpanjang Itu kemarin disampaikan oleh Luhut Tetapi teman-teman ketika diminta oleh publik Tunjukkan Big Data, bongkar Big Data agar rakyat percaya Dengan temuan yang disampaikan oleh Luhut Tetapi pihak Luhut sampai hari ini tidak mau membuka terkait Big Data Nah kali ini teman-teman ada pandangan dari Pak Kadot Normantio Mantan Panglima TNI terkait masa jabatan presiden Dan kali ini teman-teman Pak Kadot menyinggung Masa jabatan presiden Soekarno Dan masa jabatan presiden Soeharto Yang pada akhirnya jatuh juga Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari suarabokor.id Kadot Normantio bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden Singgung presiden Soekarno dan Soeharto Karena kalau kita lihat teman-teman Pak Karno dan Pak Harto ini Menjabat presiden cukup lama Terutama Pak Harto Ada 30 tahun menjabat presiden Republik Indonesia Kita baca beritanya Mantan Panglima TNI Kadot Normantio Angkat bicara soal masa perpanjangan masa jabatan presiden Menurut Kadot Indonesia memiliki sejarah kelam Soal masa perpanjangan masa jabatan Ditegaskan oleh Kadot Sekuat apapun presiden Untuk bisa memperpanjang masa jabatan Akan tetap berujung pada pelengseran kekuasaan Sekarang begini saja Bung Karno menyatakan seumur hidup Kemudian jatuh Pak Harto juga sama yang begitu kuat Tapi jatuh Ujar Kadot Normantio Mengutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Selasa 22 Maret 2022 Menurutnya jika pemerintah tidak taat kepada konstitusi Maka konsekuensinya adalah rakyat yang akan memakjulkan Ini luar biasa teman-teman Pandangan dari Pak Kadot tetap tegas, kuat, dan berintegritas Jadi kalau kita melihat Pak Kadot itu Kita ingat pada waktu Aksi 212 di Monas Beliau hadir di sana Memberikan pernyataan-pernyataan Yang sejuk kepada para Aksi 212 Sehingga suasana pada waktu itu Gondosib teman-teman Tidak ada kerusuhan Tidak ada Huruhara Walaupun Rakyat yang hadir di Monas itu Jumlahnya jutaan orang Sampai Monas menuh Meluber ke luar Monas Tetapi Tidak ada kerusuhan pada waktu itu Ini kan Luar biasa teman-teman Dan Pak Kadot hadir di sana Dengan memberikan Kesejukan Kedamaian Sesuai dengan Yang beliau sampaikan Islam Rahmatan Islam Rahmat bagi sekalian alam Semuanya menjadi sesuatu yang Menyenangkan pada waktu itu Ini kan luar biasa teman-teman Dan kali ini Pak Kadono Matio menyingkung terkait Penundaan pemilu dan Masa jabatan presiden Sesuatu yang tidak secara Konstitusi itu Pasti akan Ditentang oleh rakyat Tegas presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami itu Mungkin saja Karena berdasarkan Tokoh besar Bung Karno kan tokoh proklamasi Betapa kuatnya Jatuh Pak Arto juga Jatuh Untuk itu Kadot mengingatkan Bagi elit-elit Yang terus mengumbar Wacana Penundaan pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan presiden Ingat Kekuatan rakyat Tak ada yang bisa Mengalahkan Rakyat bisa Menentang hal tersebut Tutupnya Nah itu teman-teman Yang disampaikan Oleh Pak Kadot Nurmantio Mengenai Wacana perpanjangan Masa jabatan presiden Dan Penundaan pemilu Wacana yang Dimpuskan Yang disampaikan Oleh Para politisi Bahkan Pak Luhut Mengatakan Dia punya big data Jadi Seolah-olah Menguatkan pernyataan Yang disampaikan Muhaimin Sulgifli Hasan Ed Langgar Tarto Yang menyampaikan Wacana Penundaan pemilu Jadi seolah-olah Ini satu Orkestra Yang cukup menarik Teman-teman Yang pada intinya Wacana ini Bagaimana Bisa sukses Tetapi Yang terjadi Teman-teman Penentangan Penentangan Sudah muncul Terutama juga Dari Sesama koalisinya Presiden Jokowi Ada Nasdem Ini menolak Penundaan pemilu Ada Pengusung Pak Jokowi Juga Yaitu BDIP Juga menentang Ada Demokrat Ada PKS Ada P3 Ada Gerindra Yang terakhir Gerindra Teman-teman Menolak Terkait Penundaan Pemilu 2024 Belum lagi Civil Society Atau masyarakat Yang juga Mayoritas Menolak Penundaan Pemilu Jadi disini Teman-teman Posisi Luhut Kemudian Para pengusung Ini Tidak begitu kuat Terkait Wacana Penundaan Pemilu Apalagi Ini disampaikan Oleh Pak Karno Mantio Yang juga Mengatakan Kalau tidak Konstitusional Maka Wacana Itu juga Jatuh Jatuh Juga Seperti Dicontohkan Pak Karno Dan Pak Harto Nah Kalau kita Ingat Historis Terkait Masa jabatan Presiden Soekarno Teman-teman Itu Presiden Diangkat Tahun 1945 Sampai 1967 Jadi Ada 22 Tahun Pak Karno Menjabat Presiden Republik Indonesia Bahkan Teman-teman Sebelum Pak Karno Lengser Empat Tahun Sebelumnya Itu Ada Ketetapan Nomor Tiga MPRS Tahun 1963 Disitu Tercantum Pak Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup Dinobatkan Menjadi Presiden Seumur Hidup Itu Disampaikan Oleh Ketua MPRS Pada Waktu Itu Khairul Saleh Itu Sudah Ada Ketetapannya Terkait Penobatan Soekarno Sebagai Presiden Seumur Hidup Kemudian Hal itu Disampaikan Keberapa Pak Karno Terkait Ketetapan MPRS Itu Yang Terjadi Apa Pak Karno Menolak Merasa Tidak Pantas Untuk Menjadi Presiden Seumur Hidup Ditolak Oleh Pak Karno Itu Teman-teman Pertamanya Ditolak Kemudian Setelah Itu Dijelaskan Oleh Khairul Saleh Yang Mengatakan Kenapa Pak Karno Ini Dinobatkan Menjadi Presiden Seumur Hidup Karena Waktu Itu Kekuatan PKI Sangat Kuat Jadi Kalau Nanti Ada Pemilu Dikelar Pemilu Dan PKI Menang Ini Berbahaya Akan Terjadi Perang Saudara Karena Itu Untuk Menyelamatkan Semua Komponen Masyarakat Semua Partai Politik Maka Diangkatlah Pak Karno Untuk Menjadi Presiden Seumur Hidup Nah Dengan Keterangan Dari Khairul Saleh Itu Teman-teman Akhirnya Pak Karno Menerima Dinobatkan Menjadi Presiden Seumur Hidup Tetapi Masyarakat Rakyat Indonesia Kebanyakan Ini Tidak Setuju Dengan Penobatan Pak Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup Banyak Juga Yang Mengatakan Pak Karno Ini Diktator Karena Menerima Penobatan Dari MPRS Kemudian Teman-teman Waktu Terus Berjalan Akhirnya Terjadi Peristiwa Penculikan Para Jenderal Ada Beberapa Jenderal Yang Dibunuh Oleh PKI Kemudian Muncul Super Smart Surat Perintah 11 Maret Dimana Pak Arto Diberi Kewenangan Untuk Mengamankan Negara Juga Untuk Mengamankan Dari Presiden Soekarno Jadi Sebagai Kantip Mas Jadi Mengamankan Ketatipan Nasional Itu Diserahkan Kepada Pak Arto Kemudian Ada Sidang MPRS Terjadi Pergantian Kemimpinan Akhirnya Pak Arto Diangkat Menjadi Presiden Tahun 1968 Dan Masa Jabatan Pak Arto Sampai 1998 Karena 1998 Terjadi Reformasi Besar-besaran Yang Menuntut Supaya Pak Arto Lengser Pak Arto Turun Karena Dari Pemilu Kepemilu Teman-teman Ini Golukar Selalu Menang Kemudian Pak Arto Menjadi Presiden Terus Sebenarnya Samlet Itu Konstitusional Karena Pemilu Digelar Setiap Lima Tahun Dan Golukar Menang Kemudian Mayoritas MPR Ini Menginginkan Pak Arto Menjadi Presiden Dan Jadilah Pak Arto Menjadi Presiden Konstitusional Secara Hukumnya Begitu Tetapi Teman-teman Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Baik Bagi Regenerasi Kemimpinan Sehingga Kalau Orang Itu Masa Jabatannya Terlalu Banyak Terlalu Panjang Maka Cenderung Diktator Cenderung Menyalahgunakan Kekuasaan Itu Yang Terjadi Kemudian Reformasi Itulah Yang Menghentikan Langkah Pak Arto Untuk Berhenti Tahun 98 Dengan Reformasi 98 Itulah Tongkak Sejarah Dimulai Maka Pemilu Ini Diatur Setiap 5 Tahun Sekali Kemudian Masa Jabatan Juga Diatur Masa Jabatan Presiden Satu Kali Periode Setelah Itu Dapat Dipilih Kembali Satu Periode Setelah Itu Selesai Artinya Maksimum Presiden Itu Dua Periode Yaitu 10 Tahun Nah Sekarang Mulai Akan Dota Atik Lagi Teman Teman Terkait Masa Jabatan Presiden Perundaan Pemilu Nah Kalau Ini Dota Atik Maka Jelas Ini Akan Mengkhianati Perjuangan Teman Teman Mahasiswa Tokoh Tokoh Reformasi Yang Memperjuangkan Untuk Melengsarkan Pak Harto Ini Sesuatu Yang Sudah Baik Mau Dota Atik Lagi Karena Itu Bebera Pihak Ini Bersuara Menentang Terkait Wacana Perundaan Pemilu Termasuk Pak Kadot Dormantio Sendiri Teman Teman Nah Itu Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh